Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe bersama Wakil Gubernur Stephen Kandau serta jajaran Forkopimda Sulawesi Utara melakukan peninjauan Bandara Sitaro pada Minggu 30 Januari. Peninjauan dilakukan mulai dari area terminal penumpang, fasilitas penunjang, hingga landasan pacu dengan panjang 1.400 meter. Meski tak banyak yang disampaikan Gubernur Oli, namun ia pun sempat berdialog dengan petugas bandara menanyakan berbagai kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang bertugas. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Oktavian Hermanses, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Oktavian. Halo, Mbak May. Silahkan dengan informasi Anda dapat dijelaskan apa saja yang dilakukan Gubernur Sulawesi Utara dalam peninjauannya di Bandara Bung Karno di Sitaro ini. Baik, terima kasih rekan May dapat kami laporkan dalam rangka persiapan peresmian. Pada minggu kemarin, Pak Gubernur Sulawesi Utara, Oli Yudho Karno bersama dengan Wakil Gubernur Stephen Karno dan juga rombongan jajaran Perkopim dari Sulawesi Utara melakukan peninjauan. Dan setelah tiba di area terminal penumpang, Gubernur dan rombongan diterima langsung oleh petugas bandara dan sempat berdialog di area terminal bandara. Pada kesempatan tersebut, Gubernur sempat menanyakan beberapa hal terkait persiapan atau kesiapan dari bandara jelang waktu peresmian yang akan ditentukan nanti. Setelah beberapa saat berdialog, Gubernur mengajak seluruh rombongan untuk melihat langsung kondisi sarana bandara yang ada, baik itu mulai dari area parkir pesawat hingga area runway atau landasan pacu. Bahkan di kesempatan itu, Gubernur juga sempat memutari area runway dengan menggunakan kendaraan roda empat, karena area runway sendiri dengan panjang 1.400 meter, karena pihak, Pak Gubernur walaupun rombongan langsung berkeliling di area runway untuk mengecek kesiapan dari landasan pacu itu sendiri. Demikian Rekan Ngei. Kemudian bagaimana kesiapan dari bandara Bung Karno sendiri menjelang peresmian ini? Baik, informasi yang kami peroleh dari petugas bandara, beberapa waktu lalu dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah melakukan pengecekan akhir terkait kesiapan bandara jelang waktu peresmian nanti. Nah, hasil dari pengecekan itu akan dibawa ke pusat untuk dibahas bersama dengan jajaran yang ada di Kementerian Perhubungan. Dan dari hasil pembahasan tersebut nantinya akan ditentukan sejauh mana kesiapan dari bandara dan termasuk untuk penetapan waktu peresmian, bahkan informasi yang kami peroleh juga diagedakan peresmian akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo serentak dengan peresmian beberapa sarana infrastruktur yang ada di wilayah Sulawesi Utara seperti halnya Jalan Tol Manandobitung maupun Bandara Samratulangi. Demikian, rekan Mei. Ya, kemudian apa saja langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka persiapan untuk peresmian bandara ini? Sejauh ini dari pantauan kami, beberapa waktu yang lalu dari jajaran pemerintah daerah telah melakukan beragam persiapan di antaranya terkait pembenahan area bandara baik dari sisi kebersihan lingkungan dari pihak pemerintah daerah yang dipimpin langsung Bupati Kepulon Sitar Evangelian Sasingen menginstruksikan seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah menggelar bersih-bersih area bandara. Bahkan direncanakan akan dilakukan penataan taman oleh pemerintah daerah dan segala sesuatu yang terkait untuk persiapan atau dukungan dari pemerintah daerah pemerintah selalu berkoordinasi dengan pihak petugas bandara untuk suksesnya persiapan peresmian nanti. Dan sedikit tambahan untuk rekan mei dan juga seluruh tribunan bahwa nama Bung Karno sendiri itu baru sebat usulan. Jadi nama ini telah diusulkan lewat pemerintah provinsi ke Kementerian Perhubungan. Nantinya untuk kepastian akan pemerintah nama tersebut akan ditetapkan. Menemikian intinya pemerintah daerah maupun seluruh masa residen Joko Widodo untuk bisa meresmi kemi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!